Dalam video kali ini saya akan membahas tentang instalasi tandon atau toren Yang ada dua unit ya, satu taruh di atas dak gitu ya Atau lantai dua misalkan, terus satu lagi itu di lantai bawah gitu Bukan di dalam tanah ya, tapi di atas lantai Nah ini adalah menjawab pertanyaan salah seorang subscriber Nah untuk kawan-kawan lain, silahkan aja disimak Mana tahu jadi inspirasi juga ya Ayo kita lihat langsung Jadi kasusnya kawan kita ini seperti ini Ya beliau memiliki sumber air itu dari PDAM Lalu saya nggak tahu PDAM di sana apakah alirannya kuat atau lemah Kemudian apakah selalu lancar atau kadang-kadang aja keluar Kadang-kadang di daerah tertentu itu hanya malam hari Ada juga yang dikilir pagi hari atau siang hari gitu ya Oke jadi beliau tadinya memiliki satu buah tandon atau toren Yang diletakkan di atas, kemudian mungkin nggak cukup ya cadangannya segini ini sehingga pengen nambah satu lagi Tapi karena nggak ada ruangan di atas lagi yang untuk naruh toren kedua maka ditaruh di lantai bawah Seperti ini Oke, terus beliau minta saran ke saya rangkaian yang optimum itu seperti apa gitu Nah ide saya nanti seperti ini Kalau kalian melihat ada yang janggal atau perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Atau nanti kalau ada koreksi ya kesalahan misalkan Silahkan aja tulis di kolom komentar nanti kita akan berusaha menjawabnya Oke kita urut aja ya bagaimana ini, ini usulan saya nih bagaimana Nah kita lihat kurutannya, dari PDAM air itu menurut saya ya Selain dicabang ke atas untuk isi tandon Boleh juga langsung dilangsung ke pemakaian gitu Kenapa? Kalau dia pas tekanannya bagus Atau misalkan sekarang tekanannya lemah gitu ya Ya kita nggak tahu, mana tahu PDAM suatu saat menambahkan kompa Sehingga kita tekanannya lancar Jadi kita nggak perlu mengubah lagi Nggak ada ruginya kita langsung di T aja kan Seperti itu Nah sekarang anggap alirannya lemah misalkan ya Jadi kita nggak suka nih pakai keran langsung dari PDAM Ya udah biarin aja kondisi seperti ini Nanti kan air akan mengalir ke atas Loh pak lemah kok bisa mengalir ke atas Ya syaratnya itu kalau ini ketinggiannya 3 meter Maka tekanan dari sini Kalau misalkan lemah-lemah ya Misalkan dia setengah ATM pun ya Anggapkan 0,5 ATM gitu Kalau dipakai, dibuka di keran sini memang terasa kurang nyaman Tapi dia masih bisa naik setinggi 5 meter Jadi kalau ini ketinggiannya 3 meter masih bisa lah Jadi air dari PDAM mengalir ke atas gitu ya Terus sampai sini untuk menjaga agar air tidak berlebihan atau tumpah Maka ketika penuh kita menggunakan disini penutup ya penutup otomatis ya namanya ini Klep pelampung Klep pelampung nanti Rupanya seperti ini ya gambar ini Nah dari sini Klep pelampung ini tugasnya dia akan menutup kalau airnya ini sudah penuh ya Oke dari sini kemudian air dialirkan ke Ketorin kedua atau tandon kedua Nah sama disini juga air akan dihentikan oleh pelampung kalau sudah penuh Sehingga tidak luber-luber melalui atas ini Dari sini nggak ada yang rumit Sederhana aja alirannya Nah kemudian dari sini Agar tekanannya tidak lemah Tadi kan air cuma 0,5 TM Beliau kan ingin alirannya itu kencang Maka dipakailah pompa pendorong disini Atau bahasa Inggrisnya disebut booster ya Booster pump Nah ini air didorong ke arah sini Ya pastinya ya Dia didorong ke arah sana Dihisap terus didorong ke pemakaian sini Nah Dari sini nggak ada masalah Jadi kalau kita buka kran sini Air mengalir dengan deras ya Karena disini ada pompa pendorong Kemudian Mungkin yang jadi pertanyaan Nanti kawan-kawan akan melihatnya Pak ini kan di T Nanti kalau tekanannya sini tinggi Air kesana dong Kesana dan kesana ya Kalau kesana jadi mutar Kalau kesana Maka keluar ke PDAM Maka disini perlu kita tambahkan Cek valve ya Atau orang bilang Namanya klep tapuk Gambarnya seperti ini Nah ini fungsinya adalah Agar air hanya bisa mengalir ke arah sana Sehingga meskipun tekanan disini tinggi Air tidak akan bisa balik lagi kesana Ya begitu saja Tidak ada yang rumit ya Jadi ini Namanya disambung secara seri ya Jadi air masuk kesini Habis itu masuk ke sini Nah sekarang Ini rangkaian pertama Usulan saya ya Nah kemudian Saya melihat ini Misalkan ya Misalkan PDAM mati Ya kan Kemudian Ini Listrik juga mati Kan bisa saja nih PDAM mati PLN mati Nah akhirnya apa Dari tandon ke pemakaian ini Tekanannya sangat lemah gitu ya Karena apa Dia berada di lantai yang sama Sehingga air turun disini Ya pelan sekali gitu Maka langkah baiknya Untuk skenario kedua Misalkan PDAM dan PLN mati Maka kita buatkan Bypass Atau dalam bahasa Jawa itu orang bilang Sudetan ya Sudet Jadi Dari sini Nah dari sini Selain untuk mengisi tandon Di lantai bawah Ya Kita bisa juga Untuk dipakai langsung Kesini Nah tapi Seperti halnya ini tadi Kalau pas lagi Posisi listrik normal Ya Ini kan dia Mau memompak kesana Maunya kesana Tapi Bisa aja dia Jadi kesana juga Kalau kesana Nanti jadi muter-muter Airnya ya Maka sama juga Disini kita pasang Cek valve juga Tapi yang disini Yang model vertikal ya Kita pakainya Model spring jack valve Atau Sering orang bilang Namanya Two-sand clap Gambarnya seperti ini Jadi ini Agak beda Sama ini ya Sehingga ini Hanya bisa mengalir Ke bawah Nah Nah jadi tadi Kalau Semenario kedua Listrik mati PTHM mati Listrik mati Maka Kita masih bisa menikmati Sedikit tekanan Dari arah atas Tekanannya itu Masih lumayan Kalau dari sini Itu sekitar Kalau ketinggian 3 meter ya Itu 0,3 TM Nah ini Ini tadi Rangkaian kedua Kemudian Apakah air Tidak akan bisa Kesana Tidak bisa Kenapa Karena Di pompa ini Biasanya di dalamnya Ini sudah dilengkapi Sama cek valve Ya Kawan-kawan Perhatikan sendiri Apakah ada cek valve nya Biasanya ada Di Di Inlet nya pompa Itu Kalau Kawan-kawan cek Pakai jari Itu ada pintunya Yang bisa membuka Terus nutup lagi Itulah cek valve Biasanya terbuat dari karet Oke Dari sini Harusnya Sudah Sudah jelas Semua Jadi Seperti itulah Ada dua macam Rangkaian Yang pertama tadi Terus yang kedua Nah kemudian Kawan-kawan Mungkin Mungkin ada yang Manya Ini sekalian aja Saya lanjutkan Di sini Kalau Pak Kalau misalkan Sumbernya dari sumur Kalau sumurnya Dari sumur Maka Mau gak mau Di sini Harus ada pompa lagi Ya Ini ada pompa lagi Jadi ini pompa Untuk memompah dari sumur Nah seperti itu Dan ingat Kalau memompah dari sumur Selalu ada Yang pertama Saringan Kemudian yang kedua Ini Food clap Nah biasanya ini Sudah dijual Satu set Gambarnya nanti Seperti ini Nah ini fungsinya apa Agar kita Gak sering-sering Memancing 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 itu apa Kalau Kalau sini Pipanya kosong Gak ada Air Maka Pompa kan kesulitan Jalan Jadi kita harus Pancing dulu Di isi air Nah seperti ini aja Jadi Dengan terpaksa Ya pompanya harus Dua Kalau Kalau misalkan Sumbernya sumur Gitu Nah rangkaian yang lain Tetap sama saja Gak ada yang perlu Diubah Nah kalau yang Ini pakai Pakai pompa sumur ini Yang ini tadi pun tetap berlaku Ya misalkan ini Maksud saya ini Dari pompa ini Bisa aja nih Dipakai langsung Dari pemakaian Kamar mandi Dapur Dan lain sebagainya Sehingga pompa ini Mungkin gak terpakai Gitu ya Ini tadi kalau Sumbernya sumur ya Kan kawannya Airnya Jadi Jadi kalau Gak mau pakai ini Bisa Misalkan ini Mau diistirahatkan Tinggal dimatikan aja Ya Atau kalau Mau dikasih Stop kran disini Pun bisa Misalkan Stop kran ini Terserah kawan-kawan ya Kapan mau dibuka Kapan mau ditutup Misalkan Pengen selalu dibuka Gitu ya Akhirnya adu kuat Mana yang lebih kuat Pompanya itulah Yang akan nyoblay Kepemakaian Tapi kalau Kita mau atur Ya ini ditutup Terus Ini yang akan Dipakai nyoblay Gitu Dari sini pun Sama juga Kalau kawan-kawan Pengen Lebih Bisa mengatur Ya Secara Manual Biar gak serba Otomatis Itu Pasti Apalah Stop kran juga bisa Disini Pedalnya agak Kabur Ah stop kran Jadi Pada akhirnya Terserah Kreativitas Kawan-kawan sendiri Yang penting Usulan saya Tadi seperti itu Jadi ada Tiga macam rangkaian Yang pertama adalah Tanpa sudetan Ini ya Dengan sumber PDAM Yang kedua Tadi adalah Tetap dengan PDAM Tapi dengan sudetan Ini Yang dia akan Berfungsi Kalau PDAM Mati Dan PLN mati Terus Skenario ketiga Tadi Kalau kita Pakai Sumbernya Dari sumur Nah kalau Sumber dari sumur Mau gak mau Ya Mudah-mudahan Listrik gak mati Kalau listrik mati Kalau gak Mau kita Mengandalkan Persediaan Yang ada di atas Atau kalau Nanti atas Sudah habis Tinggal disini Mungkin tekanannya Sangat lemah Yaudah Daripada gak ada Atau kalau perlu Ya Ditimbang Pake ember Yang penting Ada persediaan Nah Oke Sekian dulu Kawan-kawan Mudah-mudahan Video kali ini Ada manfaatnya Dan menambah Inspirasi Untuk kawan-kawan Terima kasih sudah menyaksikan